Halo assalamualaikum guys welcome to my channel di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan template PO purchase order yang kali ini versi 7 ya setelah mengalami beberapa kali improvement nah buat teman-teman yang pesen nanti akan dapat link download dari saya yang kalau di klik nanti akan membuka file Excel tersebut di Google sheet seperti ini nah ini ini enggak perlu khawatir yang pertama adalah silakan download dulu melalui menu file download Microsoft Excel ya Nah tentukan lokasinya seperti ini nah sudah selesai download kemudian buka foldernya seperti ini nah yang pertama adalah unblock dulu file-nya ya ini di Windows 11 karena file ini ini mengandung makro jadi untuk alasan security sama Windows 11 di blog caranya klik kanan properties unblock yang kanan bawah ini dipilih nah di Windows 10 opsi ini enggak ada nah nanti caranya supaya makronya bisa dijalankan disimak saja Oke selanjutnya tinggal buka seperti ini ya nah otomatis membuka Excel nya ya enggak ada error segala macam alert atau warning ya Nah kalau ada kalau di Windows 10 kanan tadi enggak ada prosesan blog biasanya akan muncul seperti ini jadi di Excel nya akan muncul seperti ini security warning macros have been disabled ya nah ini klik saja enable content kadang-kadang juga enggak bisa seperti ini ya tapi poinnya sama intinya makronya telah di disable dan harus di enable teman-teman klik saja enable content nanti kalau bingung kenapa masih nggak muncul bisa konsultasi sama saya Oke selanjutnya adalah pengisiannya pengisian PO nya sebelum ke pengisian PO ini saya jelaskan jelaskan seatnya disini ada selain seat PO untuk mengisi PO nya ada seat vendor ini atau supplier ya untuk memasukkan data supplier atau vendor disini ya bisa langsung dibawahnya sini nanti kalau mau ngisi tapi yang pasti yang atasnya ini direvisi kemudian ada seat barang ya ini silahkan direvisi langsung ditimpa ya boleh atau dihapus juga bisa kalau mau ngisi dibawahnya langsung lanjut seperti ini nanti tabelnya ini yang garis warna biru akan otomatis menyesuaikan kemudian sit sit rekap ini adalah data PO nya yang sudah disimpan ya nanti akan muncul disini kemudian sit petunjuk ini adalah petunjuk penggunaannya baik ya setelah vendor sit vendor dan barangnya ini dilengkapi maka kita bisa memulai pengisian PO nya terlebih dahulu ini di update ya logo sama nama perusahaannya nah kemudian di sebelah kanan ini ada informasi tanggal PO nomor PO target pengiriman ya jadi diharapkan bisa dikirim kapan ini diisi dengan tanggal misalkan nih besok gitu ya Oktober 2024 kemudian termen pembayaran ini adalah kapan kita akan melakukan pembayaran misalnya 7 hari setelah invoice seperti itu ini nanti bisa dimodifikasi ya termen pembayaran mau diisi tanggal juga bisa yang penting nanti tipenya diisi dengan tanggal ya sordid ini misalnya tapi kalau text seperti ini tetap general kemudian di bawah kepada yang terhormat ini adalah isian untuk vendor atau supplier kalau tidak punya database seperti ini ini bisa diisi manual nama alamat kota provinsi serta nomor telepon tapi kalau punya database cukup double klik ya nah muncul list dari vendornya kalau banyak sekali ini enak tinggal search kayak gini sudah auto filter untuk memilihnya bisa double klik atau klik pilih yang di bawah ini nah ini detailnya juga muncul ya berikutnya adalah pengisian kode pengisian item barang ini bisa klik di kode seperti ini ya double klik ya atau di nama barang nah sama saja ini kalau banyak juga sama ini bisa searching auto filter seperti ini nah ini muncul kode nama barang unit serta unit price kalau ternyata mau diganti manual pun juga tidak masalah ya enggak ada isu dengan formula jadi ini kalau teman-teman lihat ini enggak ada formula sama sekali jadi aman sekali kalau mau dirubah manual ini misalkan diisi kuantinya satu kemudian kita pilih lagi ya disini dinama ya karena lebih lebar mungkin lebih enak kalau memilih kita pilih seperti ini oh ini subtotalnya kayaknya ke hapus ya nanti saya perbaiki lagi misalkan ini rumusnya adalah unit price kali quantity nah seperti ini oke ini rumusnya ya berikutnya adalah kalau teman-teman pengen nambah baris bisa menggunakan tombol sebelah kanan ini kalau hapus baris bisa yang dibawahnya ini nah seperti ini kamu nambah kalau habis ya misalkan baris ini cukup pilih salah satu sel seperti ini dan langsung di highlight seluruh barisnya nah cukup mudah kemudian di bawah kalau mau menambahkan ongkir bisa kemudian juga ada catatan ya catatan untuk vendor ini atau supplier ya supaya mendapatkan atensi terus kemudian di bawah ini ada hormat kami kalau mau diisi ya bisa diisi nah selanjutnya adalah klik simpan ke sheet recap seperti ini nah ini sudah disimpan nah akan muncul di sheet recap seperti ini ada dua item kemudian kalau mau cetak klik print ya akan muncul print preview nya klik tombol print sebelah kiri atas kalau mau lanjut cetak atau close print preview kalau nggak jadi kemudian PDF ini adalah cetak PDF ya tampilannya seperti ini file-nya akan disimpan otomatis di sub folder PDF jadi di sini tadi ya tempat download tadi nah ini akan otomatis bikin sub folder PDF dengan nama PO nya sesuai dengan nomor PO nya nah selanjutnya kalau pengen screenshot juga bisa ya screenshot ini kadang-kadang lebih seneng screenshot kemudian di share lewat WhatsApp ya kemudian ya seperti itu nah ini file-nya disimpan di sub folder image ya di folder yang sama jadi bikin sub folder yang namanya image nah seperti itu ya tutorial PO ini kalau mau lanjut dengan membuat PO baru tinggal klik buat PO baru nanti nomor PO nya ini akan otomatis ya berubah menjadi 002 nah seperti ini kalau misalkan nanti bulannya ganti menjadi bulan 11 ya ini juga otomatis kemudian nomornya ini akan di reset ke 001 lagi nah seperti itu tutorial PO kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mau pesan bisa cek linknya di deskripsi ya sekian dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati